9 Star Hegemon Body Arts Season 470, Ras Trinitas Yang Agung Pergi sekuat tenaga, nyalakan darah nagamu. Guoran meraung dengan marah. Dragon Blood Barrier adalah formasi pertahanan terkuat yang pernah digunakan Dragon Blood Legion. Awalnya, Xia Chen telah menyiapkan formasi terkuatnya untuk melindungi Long Chen. Adapun penghalang Dragon Blood, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Itu karena menggunakan Dragon Blood Barrier berarti itu adalah kartu truf terakhir Dragon Blood Legion. Penghalang Dragon Blood menghabiskan darah naga mereka. Setelah dihancurkan, Legion Dragon Blood akan berada di bawah kekuasaan musuh mereka. Xia Chen tidak menyangka formasinya yang selalu menang akan dihancurkan oleh satu pukulan. Itu sama sekali tidak berguna. Legion Dragon Blood berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Boom, boom, boom. Satu serangan demi satu menghantam penghalang darah naga, dan kekuatan mengerikan menyebabkan seluruh dunia bergetar. Langit terkoyak, dan tawar untuh. Itu seperti akhir dunia. Dragon Blood Warriors menggertakkan gigi mereka. Penghalang Dragon Blood dengan cepat menghabiskan darah esensi mereka. Serangan musuh terlalu ganas. Hanya dalam beberapa saat, darah esensi mereka akan benar-benar habis. Pada saat itu, yang menunggu mereka adalah kematian. Jangan takut. Bos akan balas dendam untuk kita. Guoran meraung dengan marah. Darah esensinya terbakar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, dia berhati-hati terhadap angin. Dia tahu bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup tidak tinggi. Aku tidak percaya aku tidak bisa memecahkan cangkang kurakuramu. Luo Changsheng dan yang lainnya terkejut sekaligus geram. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Legion Dragon Blood akan mampu memblokir begitu banyak serangan kekuatan penuh mereka. Menurut harapan mereka, Dragon Blood Legion akan dengan mudah dimusnahkan oleh serangan mereka. Itu karena tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa memblokir serangan gabungan dari begitu banyak orang. Namun, Dragon Blood Legion telah melakukannya. Melihat ini, para ahli yang ikut serta dalam serangan ini terkejut sekaligus geram. Potensi kelompok orang ini terlalu menakutkan. Mereka pasti tidak bisa membiarkan mereka hidup. Membunuh. Luo Changsheng dan yang lainnya meraung dengan marah. Masing-masing mengangkat senjata suci mereka dan sekali lagi menyerang Dragon Blood Legion. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, penghalang Dragon Blood tidak lagi mampu menahan serangan yang begitu mengerikan. Itu meledak terpisah, dan para prajurit Dragon Blood di dalam penghalang semuanya runtuh ke tanah. Darah esensi naga sejati di tubuh mereka langsung tersedot hingga kering oleh penghalang. Namun, sebelum penghalang Dragon Blood hancur, itu mampu sepenuhnya meniadakan gelombang serangan ini. Dragon Blood Warriors tidak menderita korban, tetapi mereka tidak lagi memiliki energi untuk melawan. Kekuatan Logam, Lautan Pedang Yang Tak Terbatas Melihat penghalang hancur, Bai Sisi, yang telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Tahta teratai dan patung Dewi di belakangnya meledak, berubah menjadi lautan pedang tanpa batas yang ditembakkan ke segala arah. Bai Sisi tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan orang-orang ini, jadi serangan pedang emas hanya untuk membeli sedikit waktu untuk semua orang. Untuk kesempatan ini, dia tidak ragu untuk meledakan manifestasinya dan menghabiskan Zen Yuan-nya, meningkatkan kekuatan serangan ini hingga batasnya. Bum-bum-bum Para ahli yang akan menyerbu ditusuk oleh lautan pedang yang tak terbatas. Setiap pedang mengandung energi inti Bai Sisi. Bahkan ahli nasib surgawi bintang sembilan tidak berani meremehkan mereka. Mereka mencoba memblokir, tetapi gerak maju mereka diblokir. Saudari Bai Xiaoleh berteriak ketakutan. Setelah serangan Bai Sisi, dia pingsan. Serangan ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Mati Ketika pedang emas menghilang, Luo Changsheng dan yang lainnya meraung dan menyerang sekali lagi. Saat mereka akan menyerang, nyanyian suci memenuhi langit dan bumi. Sesosok muncul di atas Dragon Blood Legion. Yu Qingxuan membentuk segel tangan dan melantunkan kitab suci. Krune api berputar di sekelilingnya, dan cincin api menyebar dengan cepat. Jalang, Minggir. Raung Yu Zihau. Melihat Yu Qingxuan melantunkan kitab suci nirvana dan melepaskan kemampuan dewa api, dia terkejut sekaligus marah. Krune api yang aneh muncul di tangannya, dan dia menamparnya di cincin api. Berdengung. Cincin api dengan cepat menyebar. Telapak tangan Yu Zihau mendarat di atasnya. Merusak. Namun, yang mengejutkan Yu Zihau adalah cincin api itu tidak pecah. Sebaliknya, dia didorong kembali oleh cincin api. Bagaimana ini mungkin? Raung Yu Zihau. Krune di tangannya adalah World Breaker Rune Nirvana Scripture. Itu terspesialisasi dalam menghancurkan semua jenis kemampuan dewa api. Ini adalah World Breaker Rune dari kitab suci nirvana, dan Yu Zihau tidak pernah gagal untuk menggunakannya. Tapi hari ini, langkah pamungkasnya yang bisa menahan semua kemampuan dewa api telah gagal. Dia didorong kembali lagi dan lagi. Bukan hanya dia, bahkan murid Valendainite tidak dapat menembus halo api ini. Mereka berdua, bersama dengan para jenius lainnya, semuanya diterbangkan oleh api. Cincin api ini tidak terlalu mematikan, tetapi sangat fleksibel. Itu tidak takut dipotong oleh pedang atau kapak. Pedang Luo Changsheng menebas cincin api, tetapi pedang itu memantul kembali dan terbang bersama yang lain. Semua orang terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka Legion Dragon Blood memiliki begitu banyak tokoh merepotkan. Bahkan saat ini, mereka masih tidak dapat membunuh mereka. Kakak Kingsuan Pada saat ini, Bai Sisi bangun dan menjerit kaget. Dia melihat bahwa Yu Kingsuan semakin pucat dan semakin pucat, dan fluktuasi hidupnya melemah. Yu Kingsuan sebenarnya menggunakan energi hidupnya untuk mendukung cincin api ini. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Mati! Pada saat ini, Tinju besar melintas dengan pancaran cahaya ilahi tiga warna dan menabrak cincin api. Dengan ledakan keras, cincin api pecah. PFFT Yu Kingsuan batuk seteguk darah yang mewarnai pakaiannya menjadi merah. Matanya yang indah sangat redup, dan penampilannya yang lemah menyayat hati. Saudari! Bai Sisi memeluk Yu Kingsuan. Untungnya, Yu Kingsuan masih hidup. Kalian semua wanita Longchen, kan? Baik, aku akan membunuhmu secara pribadi di depannya. Aku akan memberi tahu dia betapa bodohnya menghujat ras Trinitas Agung. Ledakan! 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 Wu Hun berjalan menuju Yu Kingsuan selangkah demi selangkah. Luka di kepalanya sudah sembuh, tapi kemarahan yang dia rasakan dari pedang Yue Zifeng terus membara. Dengan setiap langkah yang dia ambil, langit dan bumi bergemuruh. Sembilan kecil, kita tidak bisa menjadi pengecut. Serang! Teriak Bai Siaole. Masih ada darah di sudut matanya saat dia membentuk segel tangan. Berdengung! Tubuh besar Valet I-9 Tiled Fox muncul di belakang Bai Siaole. Gambar aneh muncul di mata mereka. Enyahlah! Tepat saat mereka membentuk segel tangan, Wu Hun meninju. Gambar tiga bunga baru saja muncul di udara ketika diterbangkan oleh pukulannya. Bai Siaole dan Valet I-9 Tiled Fox keduanya terbang kembali. Wu Hun sebenarnya telah mematahkan teknik mata mereka terlebih dahulu. Mati! Setelah mengirim Bai Siaole terbang, tidak ada orang lain yang menghalanginya. Tinjunya bersiul di udara, tanpa ampun menghantam Yu Qing Suan dan Bai Sisi yang melemah. Oh! Tangan besar berlumuran sisik naga berwarna merah darah memblokir pukulan Wu Hun. Sesosok berdiri di depan Bai Sisi dan Yu Qing Suan. Long Chen! Bos! Melihat sosok itu, seluruh Dragon Blood Legion bersorak. Bai Sisi dan Yu Qing Suan bahkan menangis. Bab 4.692 Berderit, berderit, berderit. Long Chen muncul, tubuhnya masih berderak karena petir. Aura Sovereinnya masih menyebar dengan kacau. Itu adalah tanda seseorang yang baru saja mencapai ranah Soverein. Kuali Langit dan Bumi yang telah menjebak Long Chen telah meledak menjadi rune. Pada saat yang paling kritis, Long Chen telah membebaskan diri dari pengekangan Kuali Langit dan Bumi. Dengan hancurnya Kuali Langit dan Bumi, kekuatan ilahi dari kesengsaraan surgawi berangsur-angsur memudar. Yang tersisa hanyalah naga petir yang tak terhitung jumlahnya dengan rakus melahap rune petir itu. Long Chen seperti dewa pembunuh yang baru saja keluar dari neraka. Matanya dipenuhi dengan kegelapan tak berujung. Itu seperti lubang hitam yang bisa melahap langit dan bumi. Mereka yang ditatap oleh matanya merasa seperti jiwa mereka akan tersedot. Kamu berani menggertak kakakku dan menyakiti wanitaku. Tahukah kamu berapa harga yang harus kamu bayar? Tanya Long Chen. Suaranya seperti es yang menembus gendang telinga seseorang, langsung ke jiwa seseorang. Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Berdengung. Tinju Wuhun ditangkap oleh Long Chen. Dia mencoba mengguncangnya, tetapi jari-jari Long Chen seperti kait, seperti cakar naga. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Tetes, tetes, tetes. Tinju Wuhun ditusuk oleh jari Long Chen, dan darah mulai merembes keluar. Itu adalah campuran dari tiga warna berbeda yang perlahan menetes ke tanah. Bahkan sebelum darah menyentuh tanah, darah itu sepertinya bersentuhan dengan sesuatu di udara. Itu berubah menjadi cahaya ilahi tiga warna yang kembali ke sisi Wuhun, menyatu dengan blutkinya. Ini. Para ahli yang hadir semuanya terkejut. Meskipun mereka tidak mengenal Wuhun, mereka juga belum pernah mendengar tentang klan binatang pemakan surga tiga arah, Gu yang telah menggunakan senjata suci untuk menembus dahi Wuhun dengan seluruh kekuatannya. Dahi Wuhun tidak melawan sama sekali, dan Gu yang bahkan tidak mampu menembus kulitnya. Jelas bahwa tubuh Wuhun telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. Tapi begitu Longchen muncul, dia tidak hanya memblokir serangan Wuhun, tetapi dia juga menggunakan kekuatan jarinya untuk menerobos pertahanan Wuhun. Seberapa kuat Longchen sekarang? Wuhun terkejut sekaligus geram. Dia tidak berharap Longchen menyelesaikan kesengsaraannya begitu cepat. Selain itu, dia tidak menyangka kekuatan Longchen begitu menakutkan. Ras Triway Heaven Devoring Beast memang mulia, tapi yang mulia adalah Triway Heaven Devoring Beast berdarah murni, bukan bajingan sepertimu, dan jelas bukan pengkhianat dari Ras Triway Heaven Devoring Beast, kata Longchen dengan gigi terkatuk. Mati. Ekspresi Wuhun berubah. Kata-kata Longchen seperti panah beracun yang menusuk dadanya. Niat membunuhnya melonjak, dan dia menghancurkan tinjunya yang lain ke arah Longchen. Wuhun instan menyerang, Longchen juga menyerang. Dia mundur selangkah, menghindari pukulan Wuhun. Pada saat yang sama, dia menendang ketiak Wuhun. Gerakan ini tidak memerlukan kahlian apapun, tetapi karena Longchen mencengkeram lengan Wuhun, Wuhun tidak dapat mengelak. Kaki Longchen mendarat tepat di ketiaknya. Ledakan. Lengan Wuhun dirobek oleh Longchen, bersama dengan darah dan dagingnya. Ahaha. Rasa sakit yang hebat adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh Wuhun. Dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Merobek lengan adalah rasa sakit yang tak terlukiskan bagi seseorang dengan tubuh fisik yang kuat seperti Wuhun. Itu juga merupakan penghinaan yang tak tertahankan. Chi. Lengan Wuhun berubah menjadi asap tiga warna yang kembali ke sisi Wuhun. Adapun lengan Wuhun yang hilang, muncul kembali. Semua orang terkejut. Tampaknya Wuhun tidak melebih-lebihkan. Sebelumnya, dia terluka parah oleh Yue Zifeng. Sekarang dia telah dihancurkan oleh Longchen, auranya tidak berubah sama sekali. Dia benar-benar memiliki tubuh yang abadi. Bajingan terkutuk, kamu pikir kamu siapa untuk menghakimiku. Saya memiliki tubuh yang abadi. Kecuali itu salah satu dari sepuluh benda suci kekacauan besar, tidak ada cara untuk membunuhku. Saya tahu Anda memiliki kuali langit dan bumi, tapi terus kenapa? Kuali langit dan bumi Anda adalah kuali bumi dari dua kuali. Itu tidak bisa membunuh orang. Jika kamu punya nyali, keluarkan dan bunuh aku. Teriak Wuhun. Kata-kata Wuhun mencerahkan para ahli yang hadir. Sebagian besar dari mereka hanya tahu tentang kuali langit dan bumi, tetapi mereka tidak tahu bahwa kuali langit dan bumi bukanlah senjata dewa tunggal, tetapi nama kombinasi dari dua senjata dewa. Hanya sedikit orang yang tahu rahasia kuali langit dan bumi. Mereka juga tahu bahwa kekuatan utama kuali langit adalah membunuh, sedangkan kekuatan utama kuali bumi adalah mengasuh. Keduanya berlawanan. Jika seperti yang dikatakan Wuhun, dan kuali langit dan bumi adalah kuali bumi, maka sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Hanya ras binatang pemakan surga tiga jalur sejati yang abadi. Adapun kamu, aku menolak untuk percaya aku tidak bisa membunuhmu, dengus Longchen. Suara mendesing. Longchen melesat ke depan seperti kilat, muncul di samping Wuhun dan meninju kepalanya. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Wuhun tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia meraung marah, dan cahaya ilahi tiga warna di sekelilingnya langsung diserap oleh tubuhnya. Pada saat yang sama, dua wajah muncul di setiap sisi wajahnya. Saat ketiga wajah itu muncul bersamaan, aura Wuhun langsung melonjak beberapa kali. Energi mengamuk itu seperti gunung berapi yang meletus. Tinju Longchen bahkan tidak punya waktu untuk memukul Wuhun sebelum aura mengamuk itu membuatnya terbang. Apa? Baik teman maupun musuh melompat kaget. Wuhun belum menggunakan kekuatan penuhnya barusan. Semut berani memprovokasi ras tiga jalur yang agung. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah Anda pikir saya membunuh teman Anda untuk mencegah Anda mengalami kesengsaraan Anda? Anda salah. Saya membunuh mereka sehingga Anda bisa membalas dendam untuk mereka. Anda tidak akan memilih untuk lari setelah melihat formulir terakhir saya. Sekarang Wuhun memiliki tiga kepala, dia akhirnya terlihat sedikit mirip dengan Wu Tian. Namun, selain kepala di tengah yang asli, dua kepala lainnya hanyalah ilusi. Tapi ketika ketiga kepala muncul bersamaan, auranya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ras tiga jalan yang melahap binatang bisa melahap langit dan bumi. Mereka bisa memperlakukan langit dan bumi sebagai makanan dan hidup selamanya. Itu adalah teror dari ras tripat Heaven Deforming Beast. Bos, Guo Ran dan yang lainnya terkejut melihat Long Chen terbang kembali. Meskipun mereka telah melebih-lebihkan Wuhun, mereka tidak mengira dia begitu menakutkan. Awalnya, mereka mengira Wuhun pasti akan kalah. Tapi sekarang mereka menyadari bahwa Wuhun tidak menggunakan kekuatan aslinya. Aku tahu kamu adalah seseorang yang menyimpan dendam. Jika aku membunuhmu, kamu mungkin lari. Tapi jika aku membunuh temanmu, kamu tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Tapi sekarang, aku tetap tidak akan membunuhmu. Aku akan membunuh temanmu terlebih dahulu. Tiga kepala Wuhun berbicara pada saat bersamaan. Suaranya mengguncang langit, penuh dengan niat membunuh. Sosoknya berkedip-kedip, menciptakan bayangan saat dia menyerang Dragon Blood Legion. Saat dia menyerang, suara Long Chen terdengar seperti raungan dewa. Armor Pertempuran Naga Merah. Bab 4693. Ledakan. Raungan naga yang nyaring terdengar. Langit dan bumi terbelah. Wu Hun, yang baru saja keluar, terhuyung-huyung karena gelombang kejut. Dia melihat ke arah Long Chen dengan kaget. Bunyi dengungan-dengungan. Long Chen sudah menghilang. Langit dan bumi diwarnai merah tua. Gelombang ki berwarna darah melonjak ke langit, mengaduk semua bintang di langit. Dalam gelombang merah darah, setitik cahaya yang seperti matahari merah perlahan berjalan keluar. Saat semakin dekat, panas trik dan aura mengamuk menyebabkan hukum jatuh ke dalam kekacauan. Sepuluh ribu tau meratap, dan seluruh dunia tampaknya takut pada sosok ini. Retak, retak, retak. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan. Kekosongan terus-menerus dirobek, diperbaiki, dan kemudian dirobek lagi. Adegan itu seperti akhir dunia. Di tengah retakan itu ada cincin dewa. Blutki mengisi cincin ilahi, dan samar-samar bisa melihat seekor naga berenang di dalamnya. Naga itu terlalu besar, dan terlalu dekat dengan cincin dewa. Meskipun cincin dewa mendukung langit dan bumi, hanya mungkin untuk melihat beberapa sisiknya. Raungan naga menyebabkan langit dan bumi berguncang. Raungannya mencapai sampai ke pengadilan surgawi, sampai ke dunia bawah, dan sampai ke kedalaman jiwa seseorang, membangkitkan ketakutan mereka yang paling utama. Di tengah cincin dewa, sosok Longchen muncul. Sisik berwarna darahnya memancarkan cahaya ilahi, menutupi seluruh dunia dalam lapisan pakaian merah. Semua orang diselimuti oleh lampu merah itu. Tetapi mereka dengan cepat menyadari bahwa warna cahaya ilahi berwarna darah tumbuh semakin dalam. Itu sangat merah sehingga hampir hitam. Wuss! Longchen telah memanggil armor pertempuran naga merah, tapi yang mengejutkan Gu Oran dan yang lainnya adalah bahwa bukan hanya armor skala naga yang dipanggil Longchen. Jubah berwarna darah muncul di belakangnya. Jubah itu berkibar tertiup angin. Jubah berwarna darah itu sepertinya memberi jiwa pada armor itu. Tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Itu mengamuk, haus darah, dan haus akan pertempuran, haus akan pembantaian. Ini baju perang terkuat bos. Gu Oran bergumam pada dirinya sendiri. Armor pertempuran darah naga Longchen memiliki jubah ekstra, dan jubah ini membuat Longchen tampak lebih mendominasi. Dia seperti dewa perang, tak terbendung dan tak bisa diganggu-gugat. Pada saat itu, apakah itu teman atau musuh? Mereka semua dikejutkan oleh penampilannya. Mereka juga terintimidasi oleh kinaga dan kekuatan naganya yang tak ada habisnya. Kekeke, Longchen perlahan mengepalkan tangannya. Suara retakan datang dari buku-buku jarinya. Baru sekarang dia benar-benar memahami perawatan telaten ahli ras naga untuknya. Sekarang, dia akhirnya mencapai ranah yang diharapkan oleh ahli ras naga. Kamu jelas tahu bahwa aku menyimpan dendam, namun kamu masih memprovokasiku secara membabi buta. Jika kamu hanya menargetkanku, maka itu akan baik-baik saja. Namun, Anda seharusnya tidak menyakiti orang yang ingin saya lindungi. Itu akan membuatku marah, dan itu membuatku marah bahkan akan membuat diriku sendiri merasa takut. Suara Longchen serak, setiap kata, setiap suku kata, mengandung rasa darah. Bahkan, suaranya pun bergetar. Itu bukan karena takut, tapi karena marah. Amarahnya telah mencapai puncaknya. Berhentilah menggertak. Apakah menurutmu orang lain tidak memiliki langkah yang tiada taraf? Apakah Anda tidak ingin melindungi mereka? Maka saya akan membiarkan Anda menonton saat saya membunuh mereka satu per satu. Anda hanya dapat menonton saat saya membunuh mereka. Wu Hun pulih dari keterkejutannya, dan kemudian menghilang. Berdengung. Tiba-tiba, ruang berputar di tengah Dragon Blood Legion. Guo Randan yang lainnya berteriak kaget. Mereka tidak pernah berharap Wu Hun menerobos ruang dan muncul di kam mereka. Mereka ingin menyuruh mereka melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Para prajurit Dragon Blood terkejut dan marah. Mereka tidak mengira Wu Hun begitu tak tahu malu. Alih-alih menghadapi Long Chen secara langsung, dia menggunakan teknik gerakan semacam ini untuk muncul di tengah-tengah mereka. Dalam situasi seperti ini, Long Chen tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, yang pertama mati untuk Long Chen pasti adalah prajurit Dragon Blood. Hahaha, mati. Wu Hun telah menggunakan kemampuan ilahi ras pemakan surga untuk menerobos ruang dan muncul di kam Dragon Blood Legion. Seperti ini, dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dia meninju prajurit Dragon Blood. Dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Itu karena jika dia menghancurkan Dragon Blood Legion, Long Chen tidak akan khawatir lagi. Dia ingin membunuh prajurit Dragon Blood satu per satu. Aku akan habis-habisan melawanmu. Prajurit Dragon Blood itu tahu dia bukan tandingan Wu Hun, tapi dia masih memusatkan seluruh energinya pada pedangnya dan menebaskannya ke Wu Hun. PFFT Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah tinju Wu Hun dipotong oleh pedang prajurit Dragon Blood. Darah memercik, dan lengan Wu Hun hampir meledak. Apa? Pada saat itu, bahkan prajurit Dragon Blood terkejut. Dia mengira dia pasti akan mati, tapi dia tidak mengira serangannya akan melukai Wu Hun. Pada saat yang sama, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Di belakangnya, arus hangat melonjak. Berbalik, dia melihat tangan Long Chen menekan punggungnya. Serangan itu telah dijiwai dengan kekuatan Long Chen. Bos! Semua orang bersorak. Oh! Tepat pada saat ini, sosok Long Chen melintas di depan prajurit Dragon Blood seperti hantu. Tangannya langsung menekan wajah Wu Hun. Suara mendesing. Gerakan Long Chen semulus air yang mengalir. Pada saat Wu Hun bereaksi, Long Chen telah mendorongnya keluar dari Kam Dragon Blood Legion. Ledakan! Begitu Wu Hun didorong keluar dari Kam Dragon Blood Legion, cahaya ilahi meletus dari lengan Long Chen. Energi agung keluar dari tangannya, dan kepala Wu Hun meledak. Gemuruh! Kepala Wu Hun meledak bersamaan dengan ruang tempat dia mengulurkan tangannya, membentuk ruang yang hancur selebar puluhan ribu mil. Serangan Long Chen ini telah merusak hukum ruang angkasa. Lubang itu tidak sembuh. Sebaliknya, itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Suara mendesing. Setelah menghancurkan kepala Wu Hun, Long Chen menendang tubuhnya. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Wu Hun, yang kehilangan akal, benar-benar mengelak dan menghilang. Dia masih belum mati. Para prajurit Dragon Blood mengeluarkan teriakan kaget. Wu Hun instan menghilang, Long Chen juga menghilang. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan dua sosok muncul pada saat bersamaan. Ci! Tangan Long Chen meraih leher tebal Wu Hun. Kepala Wu Hun, yang baru saja pulih, dirobek paksa oleh Long Chen. Ahaha! Wu Hun berteriak, tetapi di tengah jalan, kepalanya dilempar keluar oleh Long Chen dan meledak. Ci! Pada saat kepala Wu Hun meledak, Long Chen meraih ke dalam kehampaan dan mengeluarkan mayat tanpa kepala yang baru saja bergabung dengan kehampaan. Ci! Mengikuti tangisan sedih Wu Hun, salah satu kakinya robek. Darah tiga warna disemprotkan ke udara. Namun, darah itu langsung berubah menjadi kabut tiga warna yang kembali ke sisi Wu Hun. Tubuhnya, yang telah menghilang, muncul kembali. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuh ras tiga arah yang agung. Kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuh saudaramu kapan saja. Wu Hun meraung dengan marah. Di bawah serangan Long Chen, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi dia masih memprovokasi Long Chen. Di dunia ini, tidak ada seorangpun yang aku, Long Chen, tidak bisa bunuh. Coba langkahku ini lagi. Tepat pada saat ini, suara dingin Long Chen terdengar. Dia menyatukan tangannya, dan rantai berwarna darah keluar dari punggungnya. Menaklukkan setan darah berdaulat. Bab 4694. Mengikuti teriakannya, rantai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Masing-masing berisiki darah yang tak ada habisnya. Saat dia melihat rantai ini, ekspresi Wu Hun berubah drastis. Tubuhnya berkedip dan menghilang. Namun, saat dia menghilang, salah satu rantai berguncang keras dan Wu Hun terpental kembali. Rantai ini terbentuk dari darah nagaku. Meskipun aku bukan dari ras naga, dan darah esensiku tidak semurni ras naga, aku tidak percaya bahwa aku bisa menekannya. Namun, saya menolak untuk percaya bahwa darah naga saya tidak dapat menekan pengkhianat dari ras binatang pemakan surga tiga arah seperti Anda, teriak Longchen. Suara mendesing. Rantai tak berujung dengan cepat mengencang, tidak memberi Wu Hun waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, dia terikat dengan kuat. Chi, chi, chi. Ketika rantai mengikat Wu Hun, pola seperti sisik naga muncul di rantai. Mereka seperti besi panas membara, dengan kuat memotong daging dan darah Wu Hun. Ahaha. Wu Hun menjerit sedih. Dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, dan matanya dipenuhi teror. Garis keturunan Three Way Heaven Deforming Beast kuno dan mulia. Lebih jauh lagi, kemampuan ilahi dari ras Three Way Heaven Deforming Beast tak terduga. Sejak Wu Hun mulai berkultivasi, dia belum pernah menemui lawan yang bisa memaksanya ke dalam situasi putus asa seperti itu. Namun, garis keturunannya berasal dari ahli ras naga misterius itu. Dia percaya bahwa darah esensinya pasti tidak kalah dengan darah orang lain. Karena kemampuan ilahi biasa tidak bisa membunuh Wu Hun, maka dia bisa langsung menggunakan garis keturunannya untuk membuatnya lelah. Tidak ada keterampilan yang terlibat dalam pertempuran langsung semacam ini. Siapapun yang memiliki garis keturunan yang lebih kuat akan menang. Auranya menurun. Mendengar tangisan sengsara Wu Hun, Gu Oran dan yang lainnya menangis gembira. Sebelumnya, Wu Hun telah berulang kali terluka, namun auranya tidak berubah sama sekali. Sekarang, auranya menunjukkan tanda-tanda menurun. Dengan kata lain, Wu Hun ini masih bisa dibunuh. Tubuh abadi apa? Melawan bos, dia akan tetap mati. Batuk, teriak guyang. Akibatnya, dia memperparah lukanya dan batuk seteguk darah. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bunuh dia bersama. Tanpa orang ini, tidak ada dari kalian yang bisa menjebaknya. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari dalam gerbang sembilan surga. Suara itu milik sesepuh yang berkomunikasi dengan Luo Changsheng. Ayo serang bersama dan bunuh mereka semua untuk mencegah masalah di masa depan. Luo Changsheng adalah yang pertama menyerang. Pedang sembilan cincinnya berubah menjadi sinar cahaya. Namun, serangan ini tidak ditujukan pada Longchen, tetapi Dragon Blood Legion menunggu kematian. Longchen sangat marah. Mengabaikan Wu Hun, dia meninju dan menerima pedang Luo Changsheng. Ledakan. Sementara Longchen terganggu oleh Luo Changsheng, Wu Hun meraung marah dan melepaskan diri dari rantai darah naga. Dia membuka tangannya, dan tombak hitam muncul di dalamnya. Tekanan tombak itu mengguncang langit. Wu Hun akhirnya mengeluarkan senjatanya. Itu adalah senjata yang sangat menakutkan. Ketika Wu Hun menyalurkan energinya ke tombak, cahaya ilahi tiga warna mengalir di sekitar tombak. Seolah-olah seekor binatang buas telah terbangun, memancarkan aura ganas yang tak terbatas. Ledakan. Tombak Wu Hun menembus Dragon Blood Legion. Dia tahu bahwa jika dia menyerang Longchen, Longchen akan menghindar. Jadi lebih baik menyerang Dragon Blood Legion dan menarik Longchen untuk menyelamatkannya. PFFT. Tinju Longchen pecah, dan darah terciprat. Tombak Wu Hun terlempar ke samping, tapi Tinju Longchen berantakan. Bodoh! Apa menurutmu tombakku adalah senjata suci biasa? Jika bukan karena kuali langit dan bumi Anda, saya akan membunuh Anda dengan serangan kekuatan penuh, teriak Wu Hun. Panggil kuali langit dan bumimu dan biarkan darah esensi ras tiga arahku merusaknya. Mari kita lihat perubahan seperti apa yang akan dialaminya, hahaha. Begitu dia selesai berbicara, Wu Hun tertawa angku seolah kemenangan sudah digenggamannya. Jangan khawatir, dia tidak akan berani menggunakan kuali langit dan bumi. Begitu dia melakukannya, senjata suci kaisar dunia bawah, jaring sutra darah kaisar, akan muncul. Pada saat itu, kuali langit dan bumi akan diambil pergi oleh jaring sutra darah kaisar, kata Underworld Dragon Tenso. Pada awalnya, mereka khawatir tentang kuali langit dan bumi Longchen, takut senjata mereka akan dihancurkan. Meskipun kuali langit dan bumi tidak bisa membunuh orang, itu bisa menghancurkan senjata mereka. Namun, setelah mendengar percakapan mereka berdua, semua orang langsung merasa lega. Karena itu masalahnya, tunggu apa lagi? Korbankan senjata sucimu dan bunuh mereka. Aku pergi dulu. Pada saat ini, murid Valen Skainite memuntahkan seteguk darah ke kuali di depannya. Ketika seteguk darah itu mendarat di kuali, Rune Dewa yang tak terhitung jumlahnya di kuali itu menyala. Aura kuali langsung meroket. Holiki terpancar keluar. Kekuatan sebenarnya dari senjata suci telah dibangkitkan. Kekuatan sejati senjata suci hanya bisa dilepaskan oleh Raja Suci. Namun, fondasi Valen Dainite adalah mandat surga bintang sembilan, dan dia bahkan telah menembus ke alam dewa. Menggunakan setengah dari darah esensinya untuk memurnikan senjata suci juga cukup untuk membangkitkan kekuatan penuhnya. Kuali saya mengandung darah esensi saya. Mari kita lihat apakah Anda berani menggunakan kuali langit dan bumi untuk menerima serangan saya. Mati. Murid Valen Dainite tertawa sinis saat dia mendorong kuali ke arah Dragon Blood Legion. Gemuruh. Kuali bersiul di udara. Aura senjata suci saja sudah cukup untuk membuat orang tidak bisa bergerak. Ledakan. Tinju Longchen menabrak kuali. Kuali besar itu sebenarnya dihentikan oleh Tinju Longchen. Kekuatan satu pukulan benar-benar menghentikan senjata suci. Pada saat itu, semua orang ngeri. Tubuh fisik macam apa ini yang bisa menerima kekuatan penuh dari senjata suci? Kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Jika mereka membiarkan Longchen hidup hari ini, mereka harus hidup dalam ketakutan di masa depan. Dia tidak berani menggunakan kuali langit dan bumi. Semuanya, serang bersama. Luo Changsheng memuntahkan seteguk darah ke pedangnya dan juga menyerang. Bahkan saat ini, serangannya masih tidak ditujukan pada Longchen, tetapi pada para prajurit Dragon Blood. Setelah penyelidikan murid Valen Dainite, yang lain juga melihat peluang. Mereka semua mengorbankan senjata suci mereka dan tanpa ampun menyerang Longchen. Bos, jangan khawatirkan kami. Ingatlah untuk membalas dendam untuk kami. Melihat ini, para prajurit Dragon Blood mengertakkan gigi. Orang-orang ini terlalu tak tahu malu. Mereka tidak berani melawan Longchen secara langsung, tetapi mereka menggunakannya sebagai umpan untuk memikat Longchen untuk menyelamatkan mereka. Itu menempatkan Longchen pada posisi yang sangat pasif. Jika ini terus berlanjut, maka tidak peduli seberapa menantangnya Longchen, di depan begitu banyak ahli nasib surgawi bintang sembilan, dia pasti akan mati. Suara mendesing. Sosok Longchen melintas, dan dia muncul di depan Luo Changsheng. Senyum sinis muncul di wajah Luo Changsheng. Longchen telah memblokirnya karena kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dia datang dengan persiapan, sementara Longchen dipaksa untuk menghadapinya secara langsung. Dia tahu pertempuran ini sudah berakhir. Berdengung. Pedang sembilan cincin di tangannya bergetar. Pada saat yang sama, cakar tulang emas di atas kepalanya menyala dengan cepat. Aura dari dua senjata suci itu benar-benar bergabung menjadi satu. Kamu tidak mengharapkannya, kan? Dua senjata ilahiku adalah satu set. Ketika energi mereka menyatu, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat memblokir kekuatan mereka. Kamu dapat beristirahat dengan damai. Suara mendesing. Pedang Luo Changsheng sudah berada di atas kepala Longchen. Kekuatan kedua senjata suci telah mengunci Longchen, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika Longchen menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Berdengung. Ekspresi Longchen sedingin es di hadapan serangan Luo Changsheng. Niat membunuh memenuhi matanya. Dia membuka tangannya, dan pedang hitam muncul di tangannya. Dia menebasnya di pedang Luo Changsheng. Bab 4695 Saat pedang hitam muncul, warna langit dan bumi meredup. Semua senjata suci di langit kehilangan kilau karenanya. Ketika Longchen meraih gagang pedang, perasaan akrab yang sudah lama tidak dia rasakan melonjat ke dalam hatinya. Adegan dia bertarung bersama Longchen di benua surga bela diri terlintas di benaknya. Maaf, saya datang terlambat. Kata Efil Moon meminta maaf. Tidak, kamu benar. Bisakah saya habis-habisan? Tanya Longchen. Tentu saja. Denganku di sini, kamu bisa menggunakan kekuatan sebanyak yang kamu mau. Kata Efil Moon. Bagus. Mari kita mulai reuni kita dengan pesta pembantaian. Ledakan. Begitu dia mengeluarkan Efil Moon, auranya benar-benar berubah. Bertahun-tahun menunggu dengan sabar meletus pada saat ini. Efil Moon menebas, dan pedang Luo Changsheng langsung hancur. Luo Changsheng benar-benar tercengang. Ledakan. Efil Moon menghancurkan pedang dan mendarat di cakar emas Luo Changsheng. Cakar emas dipotong menjadi dua. PFFT. Efil Moon jatuh dari kepala Luo Changsheng sampai ke selangkangannya. Namun, tidak ada sedikitpun jejak darah di atasnya. PHEW. Longchen mengistirahatkan Efil Moon di bahunya. Dengan satu pedang di tangan, niat bertarungnya melonjak. Melihat sosok yang memegang pedang itu, para prajurit Dragonblood meneteskan air mata. Bos mereka telah kembali. PFFT. Hanya pada saat inilah tubuh Luo Changsheng terbelah di udara. Dia tidak bisa mati lagi. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa yang mati adalah dia dan bukan Longchen. Para ahli di belakang Luo Changsheng semuanya berubah ketakutan. Namun, mereka sudah menggunakan gerakan mereka dan tidak bisa menariknya kembali. Mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian dan serangan mereka. Kaisar naga menyalakan darah, 10 ribu tau kembali menjadi satu. Longchen meraung. Darah merembes keluar dari sisik naga dan jubahnya. Begitu merembes keluar, itu berubah menjadi kobaran api. Lima gerakan digabungkan, membagi surga. Longchen mengayunkan Efil Moon secara horizontal. Bulan Sabit terbang keluar dari pedang Efil Moon, menyelimuti semua musuh di depannya. Huf, engah, engah. Pakar yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu bersama dengan senjata mereka. Bulan Sabit sepanjang puluhan ribu mil menebas kerumunan, bersiul di udara dan membelah kehampaan yang jauh menjadi dua. Langit dan bumi dipindahkan, dan alam semesta mulai berbalik. Setelah tebasan ini, banyak orang jenius terbunuh, dan hanya beberapa sosok yang tersisa. Gemuruh. Pada saat ini, seekor kuda perang kerangka berlari menjauh, menarik kereta perunggu bersamanya. Yin Jiu Sang yang melarikan diri. Ledakan. Pada akhirnya, segera setelah kereta bergerak, pedang raksasa menebas. Orang-orang, kereta, dan kuda semuanya meledak dengan satu tebasan. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi debuta berujung dan berserakan di mana-mana. Huh. Sosok Long Chen berkedip, dan Efil Moon menusuk ke depan. Ujungnya yang tajam menembus kehampaan, dan sosok perlahan muncul. Kamu menikamku sekali, jadi aku akan membalas serangan pedang. Ekspresi Long Chen sedingin es saat dia melihat Ying Tian yang tergantung di ujung pedangnya. Ying Tian tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi kematian. Sebaliknya, dia dengan acu-ta'acu berkata, Hari ini, saya mengakui bahwa saya telah kalah. Namun, masalah ini belum selesai. Apakah Anda tahu berapa banyak orang saya yang berada di belakang gerbang sembilan surga? Begitu gerbang sembilan surga terbuka, hahaha. PFFT Saat Ying Tian tertawa, Long Chen mengguncang Efil Moon, dan Ying Tian meledak. Pada saat yang sama, Efil Moon menebas dengan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Retakan. Efil Moon mendarat di tombak, yang langsung dipotong menjadi dua. Efil Moon mendarat di kepala botak Wuhun, dan tubuhnya terbelah dua. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Long Chen. Tubuh Wuhun belum sembuh, dan cahaya tiga warna telah menghilang. Dia telah dibunuh oleh Long Chen. Adegan ini tidak hanya di luar harapan Long Chen. Bahkan para prajurit Dragon Blood tercengang. Bukankah Wuhun seharusnya memiliki tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan? Bagaimana dia tiba-tiba mati? Efil Moon, mungkinkah kamu, Long Chen terkejut? Jangan terlalu banyak berpikir, kentang goreng itu akan segera lari. Suara mendesing. Efil Moon tiba-tiba menebas udara, memotong tiga sosok yang jauh menjadi beberapa bagian. Tokoh-tokoh itu adalah Neter Dragon Ten Sou, Yan Tian Hua, dan ahli lainnya. Suara mendesing. Sosok Long Chen berkedip, menghalangi jalan mereka. Aku akan habis-habisan melawanmu. Keduanya adalah murid Dewa Brahma dan murid Valendainite. Ekspresi mereka menyeramkan saat mereka mengeluarkan Brahma Divine Diagram dan Kuali Pil. PFFT. Kuali dan Diagram Dewa Brahma meledak. Di depan Efil Moon, benda suci Long Chen bahkan tidak layak untuk dilihat. PHEW. Setelah Diagram Ilahi Brahma dan Kuali dipotong, mereka mulai terbakar dan berubah menjadi abu dalam kehampaan. Lord Brahma dan Valendainite benar-benar cerdik. Mereka telah memberikan harta mereka, tetapi mereka masih bisa mengambilnya kembali. Sungguh tak tahu malu, cibir Long Chen. Ketika Long Chen telah membunuh mereka berdua, dia telah mengamati pohon Dao Surgawi di ruang kekacauan utama. Long Chen menemukan bahwa pohon Dao Surgawi tidak bereaksi sama sekali ketika mereka berdua mati. Setelah kematian mereka, energi senjata mereka tidak hanya diambil kembali, tetapi energi di dalam tubuh mereka juga diambil kembali. Long Chen belum mendapatkan apapun. Itu berarti bahkan murid pribadi hanyalah alat untuk Dewa Brahma. Begitu alat kehilangan nilainya, semuanya akan diambil kembali. Gemuruh. Pada saat inilah seluruh dunia mulai bergetar. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cakrawala dan mengelilingi seluruh dunia, membentuk cincin petir. Apa yang sedang terjadi, kesengsaraan Surgawi masih belum berakhir. Saat Guoran dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Halo petir itu telah menyelimuti seluruh dunia, dan di dalamnya, ada aura kesengsaraan Surgawi yang tak terbatas yang menggetarkan jiwa. PFFT. Long Chen telah membunuh semua monster dalam kesusahan Surgawi. Minion yang telah menyerang Dragon Blood Legion semuanya melarikan diri. Namun, begitu mereka berada pada jarak tertentu, mereka ngeri menemukan bahwa ada dinding petir yang tak terlihat di depan mereka. Ketika mereka mendekat, mereka hancur berantakan karenanya. Setelah itu, cincin petir mulai menyusut, memaksa mereka mundur. Di depan mereka ada dinding petir yang menakutkan, sementara di belakang mereka ada dewa kematian seperti Long Chen. Mereka pernah berpartisipasi dalam menyerang Dragon Blood Legion. Long Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Apakah mereka mati karena cincin petir atau di tangan Long Chen, nasib mereka telah ditentukan. Ketika Long Chen mengalami kesengsaraannya, dia bersumpah bahwa dia tidak akan melepaskan musuhnya. Jadi meskipun Long Chen dalam bahaya, dia tidak menyuruh Lei Ling R melakukan apapun. Sebaliknya, dia menyuruhnya diam-diam membuat jebakan untuk semua orang. Lepaskan kami, kami tahu kesalahan kami. Beberapa ahli mulai memohon pengampunan, tapi itu tidak ada artinya. Mereka tidak benar-benar menyesali kesalahan mereka. Mereka hanya takut mati dan untuk sementara tunduk. Long Chen mengabaikan mereka, membiarkan Lei Ling R memusnahkan mereka. Lei Ling R saat ini sedang mengendalikan jumlah energi kesengsaraan yang mengejutkan. Kekuatannya pasti di atas sembilan ahli nasib surgawi bintang itu. Membunuh mereka tidak membutuhkan banyak usaha. Dalam waktu kurang dari dua jam, seluruh dunia dibersihkan. Satu-satunya yang tersisa adalah orang-orang Dragon Blood Legion. Long Chen, kan, betapa kejamnya. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari dalam Gerbang Sembilan Langit. Bab 4696 Long Chen, kamu bajingan, kamu dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Tunggu saja, hari Gerbang Sembilan Langit dibuka akan menjadi hari kematianmu. Kamu bajingan kecil, aku bersumpah bahwa begitu Gerbang Sembilan Langit terbuka, aku akan mencabut tendonmu, memurnikan jiwamu, dan menggiling tulangmu menjadi debu. Raungan marah yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam Gerbang Sembilan Surga. Sepertinya mereka memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Long Chen. Sebenarnya, ketika Long Chen membantai para jenius surgawi, raungan, kutukan, dan ancaman dari dalam Gerbang Sembilan Langit tidak pernah berhenti. Namun, Long Chen hanya fokus pada pembunuhan. Dia tidak memperhatikan apa yang mereka katakan. Tentu saja, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memperhatikan mereka. Tak perlu dikatakan bahwa orang-orang yang dibunuh Long Chen terkait dengan orang-orang di belakang gerbang. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu marah. Sekarang, semua ahli di dunia ini telah terbunuh. Dengan jangkauan serangan leiling yang sangat besar, tidak ada satupun yang lolos. Tanah dipenuhi mayat. Mereka yang bisa meninggalkan mayat di sini semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan mayat mereka. Suara mendesing. Efil Moon beristirahat di bahu Long Chen. Long Chen berjalan selangkah demi selangkah menuju Gerbang Sembilan Surga. Gerbang Sembilan Surga bahkan lebih terang dari sebelumnya. Itu mungkin untuk melihat kerumunan di belakangnya. Aneh. Bukankah dikatakan hanya anak-anak dari Sembilan Langit yang bisa membuka Gerbang Sembilan Langit? Sekarang semua orang sudah mati kecuali bos, mengapa Gerbang Sembilan Surga tidak bisa dibuka? Xia Chen melihat Gerbang Spasial yang besar dan merasa bingung. Sebelumnya, dari percakapan antara Luo Changsheng dan yang lainnya, mereka samar-samar tahu bahwa Gerbang Sembilan Langit sangatlah penting. Itu terkait erat dengan Putra Sembilan Surga yang legendaris. Meskipun mereka belum pernah mendengar Putra Sembilan Surga, mereka tahu itu pasti sesuatu yang luar biasa setelah mendengar namanya. Selain itu, kekuatan yang mengetahui rahasia ini pasti tidak biasa. Kalau tidak, dengan reputasi Akademi Lingqiao, tidak mungkin mereka tidak tahu. Boom-boom-boom. Ketika Longchen tiba di depan Pintu Sembilan Surga, para ahli di dalam Pintu Sembilan Surga semuanya gelisah. Beberapa makhluk hidup bahkan mulai menyerang pintu, seolah ingin menghancurkan pintu dan membunuh Longchen. Namun, Gerbang Sembilan Surga tampak seperti lapisan es tipis. Tidak peduli bagaimana para ahli ini menyerang, yang paling bisa mereka lakukan adalah membuat riak di permukaan Gerbang Sembilan Surga. Gerbang itu tidak bergerak sama sekali. Apakah rasanya enak? Apakah kamu tidak suka kalau orang lain memandang rendah kamu tapi tidak bisa membunuhmu? Tawa Evil Moon. Mendengar kata-kata Evil Moon, kemarahan Longchen sedikit memudar. Kata-kata Evil Moon membuatnya memikirkan banyak cerita dari Martial Heaven Continent. Pada saat itu, dia benar-benar seperti ini. Namun, dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia menjadi semakin tertekan. Ketika dia bertemu musuh, dia hanya ingin membunuh mereka, dan tidak membuat mereka marah sampai mati. Apakah aku semakin tua? Longchen tersenyum pahit. Bukannya kamu sudah tua, tapi kamu sudah berubah. Kamu sudah menjadi orang asing bagiku, kata Evil Moon. Saat itu, Longchen yang berperut hitam, menyeramkan, dan tak tahu malu mampu membuat dirinya bahagia tidak peduli apapun situasi putus asa yang dia alami. Sekarang, kamu sudah semakin kuat, tapi aku tidak bisa merasakan kebahagiaanmu. Anda seperti sedang berjalan di atas es tipis di depan jurang. Kamu bukan lagi Longchen yang tak kenal takut yang melakukan apapun yang dia inginkan, kata Evil Moon. Mungkin aku belum cukup dewasa saat itu. Desah Longchen, dia juga merindukan masa lalunya, tapi sekarang. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kedewasaan. Hanya saja kamu tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Saat itu, kamu sangat lemah, tetapi kamu memiliki kepercayaan diri untuk melindungi semua yang ingin kamu lindungi. Sekarang setelah Anda menjadi lebih kuat, Anda menjadi semakin pengecut. Tidakkah Anda merasa semakin tidak seperti diri Anda sendiri? Anda secara bertahap menjadi orang yang pernah Anda pandang rendah. Hati Longchen bergetar, tetapi Evil Moon melanjutkan, ada banyak hal yang Anda pahami. Anda dapat mencerahkan orang lain, tetapi Anda tidak dapat mencerahkan diri sendiri. Seperti kata pepatah, dokter tidak mengobati dirinya sendiri. Saudara-saudarimu semua melihat perubahanmu, tetapi mereka tidak berani mengingatkanmu, juga tidak berani mencerahkanmu. Itu karena di dalam hati mereka, kau adalah dewa perang yang tak tertandingi, idola tanpa celah. Mereka semua menunggu, menunggu mantan bos mereka kembali. Mencicit, mencicit. Longchen dengan erat mencengkeram gagang Evil Moon. Dia perlahan menutup matanya, dan juga serta rambutnya berkibar tanpa angin. Aura tak terlihat perlahan berkembang dengan Longchen di tengahnya. Pada saat ini, para prajurit Dragonblood sedang mengutup para ahli gerbang sembilan surga. Guoran mengutup paling keras. Saat ludah mereka beterbangan, mereka tiba-tiba berhenti. Semua orang memandang Longchen. Pada saat itu, mereka sepertinya melihat dua sosok Longchen perlahan tumpang tindih di udara. Ketika kedua sosok itu benar-benar tumpang tindih, aura Longchen berubah dari tersembunyi menjadi tajam. Mantan Longchen itu seperti pedang berselubung. Sekarang, pedang itu sekali lagi menunjukkan ketajamannya tanpa ada yang disembunyikan. Bos. Semua prajurit Dragonblood tergerak. Banyak dari mata mereka yang merah. Meskipun mereka telah bersatu kembali dengan Longchen dan bos mereka masih bos yang sama, mereka masih merasa bos mereka berbeda dari sebelumnya. Sekarang, aura familiar itu telah kembali. Longchen yang sangat arogan itu telah muncul sekali lagi. Bahkan aura prajurit Dragonblood telah berubah. Terima kasih, bulan jahat. Kata Longchen dengan tulus. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap sopan di antara kita? Ayo, saya telah dilahirkan kembali, dan Anda telah kembali sebagai raja. Mulai hari ini, kita akan menjungkir balikan dunia ini. Hahaha. Tawa Efil Moon. Itu terasa bahwa mantan Longchen telah kembali. Longchen tertawa. Dia berbalik untuk melihat prajurit Dragonblood. Dia melihat bahwa aura mereka telah berubah. Mereka menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Baru pada saat itulah Longchen menyadari bahwa dia sendiri sudah cukup untuk mempengaruhi seluruh Dragonblood Legion. Saat ini, kutukan dari dalam gerbang sembilan surga masih datang. Karena Legion Dragonblood tidak mengutuk kembali, mereka berpikir bahwa Dragonblood Legion tidak bisa menang melawan mereka. Mereka menjadi lebih sombong, dan kutukan mereka menjadi lebih keras. Suara mendesing. Longchen menikam Efil Moon ke gerbang sembilan surga. PFFT. Tidak ada yang mengharapkan Efil Moon menembus gerbang sembilan surga. Gelombang naga merah. Energi darah naga Longchen mengalir ke Efil Moon. Bab 4697. Gemuruh. Ledakan terdengar dari dalam gerbang sembilan surga. Darah berceceran di mana-mana, membuat gerbang sembilan surga menjadi merah. Pada saat yang sama, tangisan kaget, tangisan menyedihkan, dan kutukan terdengar dari dalam gerbang sembilan surga. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh, dan tidak diketahui berapa banyak yang telah dikirim terbang. Melalui gerbang sembilan surga, mereka hanya bisa melihat pemandangan yang kacau. Mereka tidak bisa melihat situasi yang tepat. Suara mendesing. Longchen menarik kembali Efil Moon. Luka di gerbang sembilan langit segera sembuh. Serangan Longchen mungkin mengenai para ahli di sisi lain, tetapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada gerbang sembilan surga. Jangan buang energimu. Persiapkan dirimu. Aku akan memberikannya hadiah, kata kawah langit dan bumi. Berdengung. Sebelum Longchen dapat memahami apa yang sedang terjadi, kuali langit dan bumi muncul di atas kepala Longchen. Begitu muncul, Longchen punya firasat buruk. Seperti yang diharapkan, segera setelah kuali langit dan bumi muncul, ruang berputar, dan jaring berwarna darah melesat ke arahnya. Longchen terkejut. Ini terlalu mendadak. Dia baru saja akan menggunakan purgatoriai ketika Evil Moon tiba-tiba berteriak kegirangan. Sudah waktunya bagimu untuk bersiap. Ada hal yang bagus. Berdengung. Evil Moon langsung meninggalkan tangan Longchen dan menusuk ke arah jaring. Saat Ned melihat Evil Moon, sepertinya ketakutan dan ingin terbang menjauh. Namun, Evil Moon sudah menusuk jaring. Bila bulan sabitnya melilit jaring dengan erat. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Chi, chi, chi. Ketika Imperial Blood Silek ditangkap oleh Evil Moon, itu benar-benar mulai berasap dan perlahan meleleh. Pada akhirnya, itu sepenuhnya diserap oleh Evil Moon. Hahaha, tidak buruk, tidak buruk. Kuali pecah milikmu ini cukup menarik. Aku akan mengingat bantuan ini. Setelah menyerap sutra darah kekaisaran, aura Evil Moon semakin kuat. Itu tertawa dan berterima kasih kepada kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi tidak marah disebut kuali yang rusak. Ia bertanya, apakah kamu tidak mengenali saya? Aku tidak kenal dia. Kalau begitu tidak apa-apa. Setelah Cauldron of Heaven and Earth selesai berbicara, langsung kembali ke ruang jiwa Longchen. Mengherankan. Evil Moon terdiam. Memikirkannya, itu benar-benar tidak mengenali kuali ini. Adapun Longchen, dia juga dikejutkan oleh tindakan kuali langit dan bumi. Tampaknya kuali langit dan bumi mengenal Evil Moon. Apakah ada rahasia di antara mereka? Tepat pada saat ini, lebih banyak kutukan datang dari dalam gerbang sembilan surga. Longchen dengan marah menikam Evil Moon ke gerbang sembilan surga. Ketika Evil Moon menusuk gerbang sembilan surga, kutukan di sisi lain berubah menjadi jeritan kaget. Longchen tidak menyerang. Orang-orang di sisi lain tampaknya melarikan diri untuk hidup mereka dalam ketakutan. Evil Moon, apakah kita benar-benar tidak dapat mendobrak pintu ini? Longchen tidak bisa tidak bertanya. Saya tidak mengerti itu. Mengapa Anda tidak bertanya pada kuali? Tanya Evil Moon. Sebelum Longchen dapat bertanya, kuali langit dan bumi berkata, pintu ini adalah semacam gerbang pengorbanan. Yang disebut anak-anak dari sembilan langit semuanya tidak masuk akal. Ini hanya jebakan. Anda telah membunuh begitu banyak orang, tetapi Anda masih belum membukanya. Itu berarti Anda belum cukup berkorban. Dugaan saya adalah bahwa orang-orang di dalam dan di luar gerbang semuanya telah ditipu. Satu-satunya cara untuk mempercepat pembukaan gerbang sembilan surga adalah jika ada juga banyak pengorbanan di dalam gerbang. Namun, gerbang sembilan langit telah diaktifkan. Sepertinya tidak akan lama sebelum dibuka sendiri. Tanpa gangguan apapun, dibutuhkan setidaknya satu bulan hingga tiga bulan agar gerbang terbuka penuh. Pada saat itu, dunia sembilan surga akan terhubung sepenuhnya. Gerbang sembilan surga ini terhubung ke dunia sembilan surga, tanya Long Chen. Long Chen selalu bingung dengan gerbang sembilan surga, saluran sembilan surga, dan dunia sembilan surga. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apa itu. Di belakang gerbang sembilan surga adalah surga kesembilan dari dunia sembilan surga, langit kekaisaran. Itu juga merupakan bidang tertinggi dari sembilan surga, kata kuali langit dan bumi. Di balik pintu ini adalah hari terakhir dari sembilan langit. Itu juga pesawat tertinggi. Long Chen terkejut. Ini adalah dunia pamungkas dari sembilan surga. Itu tidak benar. Karena ini adalah dunia pamungkas, orang-orang di dalamnya seharusnya menikmati sumber daya terbaik dari dunia sembilan surga. Mereka seharusnya takut kita akan merebut sumber daya mereka setelah kita masuk. Mengapa mereka begitu bersemangat membuka pintu ke dunia ini? Long Chen bertanya. Inilah yang Long Chen tidak tahu. Sebelumnya, para ahli di gerbang sangat ingin membuka gerbang sembilan langit. Karena sembilan surga adalah satu, bahkan jika langit kekaisaran adalah dunia pamungkas, tanpa delapan langit lain yang menghubungkannya, hukumnya tidak lengkap. Oleh karena itu, ketika sembilan surga terhubung, bagian langit kekaisaran yang tidak lengkap akan selesai. Langit kekaisaran yang telah sunyi selama ratusan juta tahun akan menyambut kelahiran kembali Nirwana. Lingkungannya mungkin sebanding dengan era primal chaos. Kata kuali langit dan bumi. Era kekacauan primal, Long Chen benar-benar terpana. Namun, kali ini sangat singkat. Mungkin hanya beberapa ratus tahun atau bahkan lebih pendek. Oleh karena itu, orang-orang di primal chaos space menantikan pembukaan gerbang sembilan surga lebih darimu. Selain alasan ini, para ahli di dalamnya memiliki masalah yang mendesak untuk dipecahkan. Artinya, Imperial Sky adalah salah satu dari sembilan surga yang relatif utuh. Selama perang roh segudang era primal chaos, ras primal chaos yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di sini. Pada saat yang sama, ada juga iblis luar angkasa. Makhluk di langit kekaisaran sedang tidak bersenang-senang. Mereka bertahan dengan getir untuk menghindari dimusnahkan oleh ras lain. Begitu gerbang sembilan surga terbuka, makhluk dari berbagai dunia akan menyerbu ke langit kekaisaran dan mengakui leluhur mereka. Berbagai kekuatan akan tumbuh dengan cepat. Sumber daya di Imperial Sky tidak terbatas. Tetapi karena pertempuran terus-menerus, populasinya tidak melimpah. Sangat sulit untuk benar-benar tumbuh. Oleh karena itu, hidup ini sangat sulit. Mereka juga sangat berharap Anda bisa memasuki dunia sembilan surga. Kata kuali langit dan bumi. Mendengar kata-kata kuali langit dan bumi, Long Chen menyadari. Dari nada langit dan bumi cauldron, perang era primal chaos di langit kekaisaran hampir mengubah langit kekaisaran menjadi tanah tandus. Berbagai kekuatan besar hanya bisa melindungi diri mereka sendiri di Imperial Sky. Beberapa kekuatan yang lebih lemah harus bergantung pada kekuatan besar atau berjuang untuk bertahan hidup dalam semua jenis pertempuran. Pantas saja para ahli di gerbang sembilan surga sangat ingin membukanya. Mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Tes, mereka sangat keras kepala. Kupikir mereka kuat. Sekelompok idiot. Pada saat ini, bibir Long Chen meringkuk menjadi senyum mengejek ketika dia mendengar ancaman kelompok itu. Oh benar, senior. Bagaimana situasinya dengan teman-temanku? Long Chen tiba-tiba memikirkan mereka. Bab 4698 Kesengsaraan ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Jika mereka tidak membantu dan berbagi kekuatan kesengsaraan, Long Chen benar-benar akan mati. Kuali surga dan bumi yang dibentuk oleh kesengsaraan itu sangat kejam. Long Chen tidak bisa mencernanya dalam sekejap dan hampir meledak. Mereka telah memasuki dunia sembilan surga, kata Kuali Langit dan Bumi. Mereka sudah masuk. Long Chen terkejut. Faktanya, meskipun sembilan surga dunia disegel, masih ada banyak celah di antara sembilan surga. Selama ratusan juta tahun, orang-orang di Imperial Heaven telah mencari jalan keluar, sedangkan orang-orang di dunia luar telah mencari pintu masuk. Faktanya, beberapa kekuatan telah menemukan cara untuk melewati penghalang dunia dan memasuki dunia sembilan surga. Namun, meski jalannya sudah ditemukan, masuk membutuhkan kesempatan, seperti kakekmu, kata Kawah Langit dan Bumi. Kakekku. Long Chen tiba-tiba mengerti. Jadi semua yang dilakukan kakeknya adalah demi memasuki surga kekaisaran. Atau mungkin lebih baik mengatakan bahwa seluruh ras Valet Blut bekerja keras untuk tujuan ini. Long Chen ingat bahwa kakeknya pernah berkata bahwa beberapa orang terjebak di celah antara dunia. Sangat mungkin terjadi kecelakaan saat membuka lorong, menyebabkan mereka tidak bisa maju atau mundur. Hidup dan mati dipertaruhkan. Namun, ini semua tebakan Long Chen karena Luo Zichuan tidak menjelaskannya secara detail. Atau lebih tepatnya, Luo Zichuan mungkin hanya tahu sebanyak ini. Kalau begitu kakekku, dia, Long Chen menyelidiki. Kuali Langit dan Bumi berkata, beberapa hal tidak perlu ditanyakan. Mendengar jawaban Cauldron of Heaven and Earth, Long Chen segera merasa jauh lebih nyaman. Setelah berinteraksi dengan Cauldron of Heaven and Earth begitu lama, Long Chen masih bisa memahami beberapa kata kode. Kuali Surga dan Bumi mengatakan banyak hal yang lebih tidak jelas. Faktanya, itu untuk menghindari tertangkap oleh Dao Surgawi dan menodai Long Chen dengan karma. Namun, ada beberapa kata kode yang sangat sulit ditangkap oleh Dao Surgawi. Kata-kata Cauldron of Heaven and Earth sepertinya tidak menjawab apapun, tapi sudah memberikan jawabannya. Jika sesuatu terjadi pada Luo Zichuan, Kuali Langit dan Bumi akan menjawab bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Tidak perlu bertanya, dan tidak perlu khawatir. Ini berarti semua yang ada di sisi Luo Zichuan berjalan dengan baik. Ketika dia memikirkan kakeknya, Long Chen mengaguminya dari lubuk hatinya. Apakah itu kakeknya atau ayahnya? Mereka semua adalah pengagumnya. Keduanya adalah jenius tak tertandingi yang bersinar cemerlang dan bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung. Mereka memasuki surga Kaisar sebelum kita. Apakah mereka akan berada dalam bahaya? Long Chen bertanya. Jangan khawatir. Alasan mereka dapat menemukan lorong yang terhubung adalah karena seseorang memberikan dukungan dari dalam. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menemukan simpul spasial dan menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk membangun lorong. Mereka tidak memasuki Kaisar Surga sendirian. Seluruh ras mereka bergerak bersama, kata Cauldron of Heaven and Earth. Mengetahui bahwa mereka tidak dalam bahaya, Long Chen merasa lega. Sebenarnya, Long Chen masih memiliki banyak pertanyaan, tetapi berkomunikasi dengan kawah langit dan bumi terlalu melelahkan. Itu akan mengatakan banyak kata yang ambigu, dan bahkan dengan kecerdasan Long Chen, itu membuatnya pusing. Dia harus terus menebak dan menganalisis, jadi dia memutuskan untuk berhenti bertanya. Berdengung. Tepat pada saat ini, seluruh dunia bergetar. Pada awalnya, Long Chen dan yang lainnya melompat ketakutan. Tiba-tiba, mereka semua terbungkus energi spasial. Jangan panik, kita akan diteleportasi, teriak Long Chen. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak melawan. Jika mereka mengganggu teleportasi, mereka harus tinggal di sini selamanya. Ledakan. Tiba-tiba, ruang di sekitar Long Chen meledak, dan kekuatan hisap yang tak terlihat menyedot Long Chen ke dalam pusaran air. Dunia menjadi gelap, dan Long Chen tidak lagi bisa melihat orang lain. Kekuatan hisap yang kuat menyebabkan ruang terus berputar. Long Chen merasa seperti telah jatuh ke jurang maut. PHEW. Tiba-tiba, kekuatan hisap menghilang, dan fluktuasi spasial yang familiar muncul sekali lagi. Itu adalah aura Ming Haotian. Long Chen telah diteleportasi kembali ke Ming Haotian. Senior magang saudara Long Chen. Ketika Long Chen muncul, sorakan datang dari kejauhan. Long Chen menoleh dan melihat bahwa para murid Battle God Hall, Star River Sekte, dan Battle God Hall telah berkumpul bersama. Mereka awalnya cemas, tetapi ketika mereka melihat Long Chen muncul, mereka langsung merasa lega. Mereka bersembunyi setelah menyelesaikan kesengsaraan mereka di dunia Void Spirit. Long Chen mengatakan bahwa selama mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka akan menang. Adapun harta itu, itu hanyalah harta duniawi. Mereka tidak bisa terlalu serakah. Beberapa harta tak ternilai tidak bisa dinikmati oleh mereka yang tidak cukup kuat. Mereka ingat kata-kata Long Chen. Mereka tidak memiliki konflik dengan makhluk hidup yang kuat, dan mereka berhati-hati saat mencari harta karun. Mereka telah bersembunyi sampai akhir ketika mereka diteleportasi. Tak perlu dikatakan bahwa bersembunyi bukanlah sesuatu yang memalukan. Paling tidak, 80 persen dari mereka telah kembali hidup. Adapun ras lain, kurang dari setengahnya telah kembali hidup. Beberapa kekuatan telah mengirim ratusan ribu, tetapi hanya beberapa ratus yang kembali. Bahkan ada beberapa yang telah dimusnahkan sama sekali. Mereka adalah orang pertama yang diteleportasi. Ketika mereka melihat bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah menderita banyak korban dan legion Dragon Blue tidak muncul, mereka dipenuhi dengan kekhawatiran untuk Long Chen dan yang lainnya. Ketika Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya melihat Long Chen muncul, mereka menangis bahagia. Hanya setelah memasuki saluran sembilan surga barulah mereka menyadari betapa menakutkannya para ahli di dalamnya. Wuss! Setelah Long Chen muncul, Dragon Blood Legion juga muncul. Ketika Dragon Blood Legion muncul, jantung Luo Bing dan yang lainnya berdebar kencang. Selain Long Chen, yang lainnya semuanya terluka dan berlumuran darah. Banyak dari senjata mereka patah, dan beberapa pedang mereka terkelupas. Mereka tampak seperti gergaji. Aura para prajurit Dragon Blood putus asa. Mereka baru saja melalui pertempuran besar dan menarik tubuh mereka secara berlebihan. Jika bukan karena kemauan mereka yang kuat, mereka pasti sudah lama pingsan. Begitu mereka muncul, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung orang-orang akademi. Sepertinya mereka akan menyerang begitu ada perselisihan. Selain itu, dari ekspresi serius Luo Bing dan yang lainnya, jelas bahwa para ahli ini bukanlah orang baik. Mereka sepertinya menunggu kesempatan. Ketika Legion Dragon Blood muncul dan melihat situasi para prajurit Dragon Blood, mata makhluk hidup ini bersinar dengan cahaya ganas. Mereka mengepung mereka dari segala arah. Sekelompok orang bodoh sembrono berani menunjukkan taring mereka di depanku. Biarpun aku adalah naga yang terluka, aku bukanlah semut yang bisa diprovokasi oleh semut sepertimu. Gerutu Guoran Kekuatan orang-orang ini biasa saja, dan yang terkuat di antara mereka hanyalah ahli nasib surgawi bintang 5. Jika pada saat normal, mereka bahkan tidak akan fit untuk membawa sepatu mereka. Tapi sekarang mereka diperlakukan sebagai mangsa. Lindungi saudara magang senior Long Chen. Teriak Luo Bing, dan semua orang segera mengambil posisi bertahan, melindungi Dragon Blood Legion. Anda salah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Luo Bing terkejut. Yang perlu dilindungi, adalah mereka. Long Chen tersenyum sedikit. Kemudian sosok cantik muncul di samping Long Chen. Lei Lingar membentuk segel tangan dan berteriak, Badai petir. Badai awan petir. Ledakan. Tanpa peringatan apapun, petir tak berujung turun dari langit, menyambar kerumunan. Bab 4699 PFFT, 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 PFFT Saat petir menghujani, mereka yang tersambar petir langsung meledak berkeping-keping. Harus diketahui bahwa Lei Lingar saat ini bukan lagi Lei Lingar di masa lalu. Selama kesengsaraan ini, dia telah melahap esensi dari petir yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh para ahli nasib surgawi 9 bintang. Kelompok orang ini jauh lebih lemah daripada mereka yang berada di depan gerbang 9 surga. Mereka tidak dapat memblokir hujan petir sama sekali. Saat petir jatuh, para ahli ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum mereka hancur berkeping-keping. Pertempuran bahkan belum dimulai sebelum berakhir. Jutaan ahli telah musnah dalam sekejap. Luo Bing dan yang lainnya tercengang. Adapun prajurit Dragon Blood, mereka sudah terbiasa. Meskipun mereka kelelahan, selama mereka mengatupkan gigi dan bertahan, membunuh mereka tidaklah sulit. Ayo kembali ke Akademi, kata Longchen. Meskipun dia tidak takut pada siapapun, Dragon Blood Legion kelelahan dan butuh istirahat. Kami telah menggunakan semua disformasi kami. Maaf, kami hanya dapat mengambil kapal terbang kembali, kata Xia Chen meminta maaf. Menggunakan formasi transportasi diperlukan disformasi. Xia Chen telah menggunakan semua cakram formasinya di depan gerbang 9 surga, tetapi cakram itu masih dihancurkan oleh Wu Hun. Itu adalah pukulan telak bagi wajahnya. Untungnya, ini adalah Ming Hao Tian, jadi bisa dianggap aman. Xia Chen menghitung lokasi mereka dan menemukan bahwa ini bukanlah tempat mereka memasuki gerbang 9 langit. Tidak heran tidak ada yang datang untuk menerimanya. Setelah menghitung lokasi mereka, mereka naik kapal terbang dan terbang kembali ke Akademi Ling Xiao. Satu jam setelah Long Chen dan yang lainnya pergi, ahli yang tak terhitung jumlahnya tiba. Aura para ahli ini sangat kuat. Banyak dari mereka adalah dewa, dan bahkan ada orang suci di antara mereka. Mereka telah menerima sinyal para murid dan segera bergegas. Para ahli di sini telah melihat murid Akademi Ling Xiao berkumpul di sini dan ingin bekerja sama untuk membunuh mereka. Mereka segera memberitahu ahli terkuat di sekte mereka, ingin memanfaatkan waktu sebelum ahli Akademi Ling Xiao tiba untuk memusnahkan mereka. Awalnya, mereka khawatir tentang Legiun Dragon Blood, tetapi melihat betapa lemahnya mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Mereka mengira bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat membunuh mereka. Tapi mereka tidak menyangka akan kehilangan nyawa mereka di sini. Ketika orang-orang ini tiba, tanahnya hangus, dan ada busur petir yang berkedip di tanah dari waktu ke waktu, seolah-olah seseorang baru saja melewati kesengsaraan di sini. Mereka tidak melihat klan mereka sendiri. Mereka hanya mengambil beberapa tentara yang rusak. Bahkan tulang klan mereka pun tidak tertinggal. Pada saat itu, mereka benar-benar tercengang. Pada saat yang sama, hati mereka tenggelam, dan ketakutan muncul di wajah mereka. Ketika Longchen dan yang lainnya kembali ke Akademi Surga Tinggi, Bai Shishi dan yang lainnya terkejut melihat Dekan, Bai Zantang, Ibu Bai Shishi, dan Ibu Bai Xiaole tidak terlihat. Hanya wakil Dekan yang keluar untuk menyambut mereka. Mata Bai Shishi dan Bai Xiaole jelas menunjukkan kekecewaan. Perjalanan ke jalur sembilan surga ini bisa dikatakan sebagai pelarian yang sempit, terutama di depan pintu sembilan surga. Saudara kandung berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melihat orang tua mereka lagi. Sekarang dia telah kembali ke Akademi, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Kerinduannya pada orang tuanya membumbung tinggi dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka ingin dihibur oleh orang yang mereka cintai setelah melarikan diri dari kematian. Pasti ada alasan mengapa mereka tidak datang. Jangan khawatir. Longchen melihat mata Bai Shishi merah, dan dia dengan lembut menghiburnya. Pada saat yang sama, dia menepuk bahu Bai Xiao Le, menyuruhnya menjadi lebih kuat. Sebenarnya, Bai Shishi dan Bai Xiao Le hanyalah anak-anak. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan para prajurit Dragon Blood yang telah melalui hidup dan mati sepanjang tahun. Saat ini, mereka perlu dihibur. Setelah para prajurit Dragon Blood kembali, mereka segera memasuki pengasingan. Adapun Longchen, dia menemani Bai Shishi, Yu King Suan, dan Bai Xiao Le untuk beristirahat selama sehari. Dia mengobrol dengan mereka tentang apa yang terjadi di Jalan Sembilan Surga dan menenangkan mereka. Baru kemudian dia membiarkan mereka memasuki pengasingan. Ketika Longchen kembali, dia juga merasakan ada yang salah dengan Akademi Langit Tinggi. Suasananya agak aneh, dan banyak wajah yang sudah dikenal menghilang. Namun, Longchen tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dia bertanya kepada Luo Bing dan yang lainnya tentang situasi mereka. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Luo Bing dan yang lainnya juga menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, mereka mengingat kata-kata Longchen dan tidak pergi berburu harta karun dalam skala besar. Dimanapun ada kumpulan harta karun, itu pasti akan menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mantis mengintai Jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang tahu siapa Oriole itu sampai akhir. Lebih jauh lagi, bahkan Oriole harus membayar harga yang mengerikan untuk mendapatkan harta karun. Luo Bing dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika mereka menemukan harta yang tak ternilai dan menjadi serakah, mereka akan berada dalam bahaya. Begitu mereka menemukan pertarungan memperebutkan harta, mereka akan segera bersembunyi jauh. Namun meski begitu, mereka masih menemui beberapa ahli yang menakutkan. Mereka hanya berhasil bertahan melalui beberapa pertempuran berdarah. Tak perlu dikatakan bahwa dunia Nine Heavens Passageway terlalu berbahaya. Alasan mereka berhasil bertahan sebagian besar karena keberuntungan. Namun, meskipun Luo Bing dan yang lainnya tidak memperebutkan harta, mereka masih mendapatkan banyak. Beberapa dari mereka memperoleh senjata kelas Sein, beberapa dari mereka menemukan obat-obatan berharga, dan beberapa dari mereka mengambil buku-buku tulang. Semua orang sangat bersemangat dan terus pamer di depan Long Chen. Pada akhirnya, orang-orang ini mengeluarkan semua harta yang mereka peroleh di Jalan Sembilan Surga. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan nafas. Banyak orang tidak terlalu kuat, tetapi keberuntungan mereka sangat bagus. Bahkan Long Chen sedikit tergoda oleh banyak harta. Kakak Long Chen, lihat harta karun ini dan lihat apakah ada yang bisa kamu gunakan. Ambil semuanya, kata seorang murid akademi dengan tulus. Dia mendapatkan paling banyak kali ini, jadi dia menyerahkan segalanya. Dia adalah pengagum setia Long Chen. Dia mengambil semua harta yang dia peroleh dan tidak menyimpan satupun. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen. Sama untuk hartaku. Selama kakak senior Long Chen membutuhkannya, ambil saja. Tidak masalah jika kamu mengambil semuanya. Haha, murid-murid lainnya berteriak satu demi satu. Murid akademi, murid balai dewa tempur, dan murid sekte Galaxy Master yang sedang beristirahat di Akademi Lingqiao semuanya berkata dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin Long Chen berani mengambil barang-barang mereka? Selain itu, dia telah menjarah banyak harta di dalamnya dan sangat kaya. Long Chen tidak menerimanya, tetapi kerumunan itu tidak senang. Mereka merasa bahwa jika Long Chen tidak menerimanya, dia akan memandang rendah mereka. Long Chen tidak punya pilihan selain memilih beberapa obat berharga dari harta mereka yang tidak dia miliki. Dia benar-benar tidak membutuhkan sisanya. Ada banyak harta di sini yang tidak bisa kamu gunakan untuk saat ini. Misalnya, buku tulang perlu diterjemahkan, roh senjata dari senjata suci perlu dibangkitkan, biji perlu disempurnakan, dan sebagainya. Mengapa Anda tidak menyerahkannya ke Akademi dan membiarkan para senior Akademi membantu Anda menerjemahkan buku-buku tulang dan membangkitkan roh senjata? Jika cocok untuk Anda, Anda dapat menggunakannya sendiri. Jika Anda tidak dapat menggunakannya sendiri, Anda dapat berdiskusi dengan Akademi dan menggunakan harta di tangan Anda untuk ditukar dengan yang Anda butuhkan. Sejauh yang saya tahu, Akademi memiliki harta karun rahasia. Saya percaya bahwa pasti ada sesuatu yang dibutuhkan setiap orang di dalam. Dengan reputasi Akademi, Anda tidak perlu khawatir kalah. Saya jamin Anda hanya akan mendapat manfaat dari bertukar harta dengan Akademi. Long Chen tersenyum. Mata semua orang berbinar saat mendengar kata-kata Long Chen. Awalnya, mereka memiliki banyak harta yang bahkan mereka tidak tahu nama, asal, atau kegunaannya. Seperti yang dikatakan Long Chen, akan lebih baik membiarkan Akademi menilai mereka. Mereka dapat menyimpan apa yang dapat mereka gunakan dan menukarnya dengan apa yang tidak dapat mereka gunakan. Akibatnya, semua orang bergegas ke pavilion inspeksi harta karun Akademi. Antrean membentang ratusan kilometer. Pavilion pemeriksaan harta karun, yang awalnya merupakan departemen paling santai di Akademi, tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Long Chen melihat efisiensinya terlalu rendah, jadi dia langsung meminta Akademi untuk meminta bantuan perusahaan perdagangan Huayun. Ketika ide Long Chen keluar, para ahli dari pavilion pemeriksaan harta karun sangat gembira dan segera pergi untuk meminta bantuan. Tak perlu dikatakan bahwa efisiensi perusahaan perdagangan Huayun sangat mengejutkan. Dalam waktu kurang dari dua jam, puluhan penilai telah tiba. Namun ketika melihat antrean panjang, setiap orang mengeluarkan puluhan bahkan ratusan harta untuk dinilai, mereka langsung merasakan tekanan. Mereka sekali lagi meminta markas untuk mengirim lebih banyak penilai. Saat pavilion pemeriksaan harta karun hendak meledak, Long Chen ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk memotong antrian. Dia juga memiliki beberapa harta yang dia tidak yakin asal-usulnya. Namun, memikirkan prajurit Dragon Blood, mereka pasti memiliki beberapa harta juga, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka keluar dari pengasingan untuk mempelajarinya. Long Chen juga bersiap memasuki pengasingan untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Saat Long Chen kembali ke kediamannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berjalan ke Alun-Alun Akademi. Nona Jingyuan. Ketika dia tiba di Alun-Alun, dia melihat Jingyuan sedang menyapu tanah dengan kepala tertunduk. Bab 4700. Tuan Jingyuan melambaikan sapu seperti biasa, menyapu Alun-Alun dengan frekuensi yang unik. Gerakannya sangat sederhana, tetapi sangat tepat. Frekuensi gelombang, amplitude ayunan, dan jarak serta busur yang disapu-sapu dari tanah semuanya persis sama, tidak lebih, tidak kurang. Ketika Long Chen tiba, Tuan Jingyuan perlahan berhenti dan menatap Long Chen. Matanya yang kru bertemu dengan mata Long Chen, dan dia terkejut sesaat. Lalu dia tersenyum dan mengangguk. Sepertinya kamu mendapatkan cukup banyak kali ini. Kamu telah menemukan sesuatu yang hilang. Selamat. Suara Lord Jingyuan mengandung pujian, tetapi ketika Long Chen mendengarnya, jantungnya berdebar kencang. Kata-kata Tuan Jingyuan menggugah pikiran. Hal yang dia katakan, hilang, sepertinya adalah evil moon, atau mungkin kepercayaan dirinya yang hilang, atau mungkin sesuatu yang lain. Long Chen menemukan bahwa kata-kata para ahli selalu tidak dapat dipahami. Apakah itu Lord Jingyuan atau Heaven and Earth Cauldron? Mereka semua seperti ini. Keberuntunganku tidak buruk. Aku mendapat sedikit. Long Chen tertawa nakal. Momomomong, Tuan Jingyuan, bisakah aku bertanya di mana dekan dan yang lainnya? Tuan Jingyuan tersenyum sedikit. Saat Gerbang Sembilan Surga muncul, peluang tidak hanya terkonsentrasi pada generasimu. Jika kamu memakan dagingnya, orang lain juga harus meminum supnya. Mungkinkah, hati Long Chen bergetar. Pembukaan Gerbang Sembilan Surga adalah peluang besar bagi Long Chen dan yang lainnya. Agar dekan, Bai Zantang, dan pakar akademi lainnya tiba-tiba menghilang, sepertinya mereka sama dengan Long Chen dan yang lainnya. Mereka juga menyerang Sembilan Langit. Gerbang Keberuntungan tidak akan terbuka untuk satu orang. Pahlawan akan berjuang untuk supremasi, dan Tau Surgawi akan berubah dalam sekejap. Mereka tidak dapat dipahami. Hidup dan mati makhluk dunia mungkin tampaknya dikendalikan oleh Tau Surgawi, tetapi sebenarnya, naik turunnya mereka adalah sumber kekuatan Tau Surgawi. Dunia ini tidak akan pernah menjadi milik satu orang. Semua makhluk membentuk dunia ini, dan dunia ini akan selalu menjadi milik mereka. Oleh karena itu, Tau Surgawi itu adil. Ini memberi setiap orang kesempatan, tetapi apakah Anda dapat memanfaatkannya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Anehnya, Tuan Jingyuan berbicara lama kali ini. Ketika Long Chen mendengar Tuan Jingyuan berkata bahwa Tau Surgawi itu adil, meskipun dia sangat menghormati Tuan Jingyuan, dia masih merasa agak tidak nyaman di hatinya. Setidaknya bagiku, Tau Surgawi tidak pernah adil. Oh, mengapa? Tuan Jingyuan bertanya. Karena itu sengaja menargetkan saya dan ingin membunuh saya. Selain itu, metodenya tercelah dan tidak bermoral, kata Long Chen. Berpikir tentang bagaimana dia hampir mati dalam kesengsaraan Surgawi, Long Chen dipenuhi amarah. Kesengsaraan Surgawinya bukanlah kesengsaraan Surgawi sama sekali, tetapi semacam pembunuhan curang. Bagaimana bisa adil? Siapa ini? Tuan Jingyuan bertanya. Dao Surgawi. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah Dao Surgawi? Tuan Jingyuan bertanya lagi. Selain aksioma Surgawi, siapa lagi yang bisa mempengaruhi kehendak kesengsaraan Surgawi? Long Chen bertanya. Bagaimana kamu tahu bahwa selain Dao Surgawi, tidak ada yang bisa mempengaruhi kehendak kesengsaraan Surgawi? Tuan Jingyuan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ini. Long Chen memandang Tuan Jingyuan, jantungnya berdetak kencang. Kata-kata guru Jingyuan memiliki arti tersembunyi. Mungkinkah seseorang benar-benar mempengaruhi kesengsaraan Surgawi? Apakah kamu pernah dianiaya? Tuan Jingyuan bertanya. Long Chen mengangguk. Apakah kamu pernah ditiru? Long Chen mengangguk. Master Jingyuan tersenyum sedikit dan berkata, mereka dari Dao Surgawi tidak tahu awal atau akhir. Mereka tidak tahu akhir atau sumbernya. Mereka tidak tahu besar atau kecilnya. Di bawah Dao Surgawi, Anda dan saya sama-sama katak di dalam sumur dan serangga di musim panas. Kita tidak dapat berbicara tentang laut dan tidak dapat berbicara tentang es. Matahari cerah di langit bersinar ribuan mil, tetapi ada juga sudut gelap yang tidak bisa diterangi. Air membasahi alam semesta dan memberi manfaat bagi rakyat jelata. Ada juga tempat-tempat yang tidak bisa dibasahi gurun pasir. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Kita tidak dapat menyangkalnya secara langsung karena kita tidak dapat melihatnya. Ada beberapa hal yang kita lihat dan ukur dengan penggaris. Di duniaku, juga akan ada penyimpangan besar. Jantung Longchen berdetak kencang. Kata-kata guru Jingyuan seperti mutiara dan menggugah pikiran. Dia mencerahkannya dan menunjukkan kesalahan dalam kognisinya. Dao Surgawi yang dia pikirkan mungkin bukan Dao Surgawi yang sebenarnya. Dengan kata lain, Dao Surgawi dimulut setiap orang berbeda. Oleh karena itu, ada Dao yang dapat dijelaskan, tetapi Dao itu tidak sama. Dao ada di sana, itu hanya bisa dipahami, tetapi tidak bisa dijelaskan. Jika dikatakan, maka Dao ini bukan lagi Dao yang asli. Sejak melangkah ke dunia kultifasi, Longchen telah menjadi sasaran kesengsaraan Surgawi. Berkali-kali, dia nyaris lolos dari kematian dan diganggu dengan nasib buruk sepanjang hidupnya. Longchen sangat yakin bahwa Dao Surgawi mengincarnya. Gagasan ini tertanam kuat di benak Longchen. Namun, kata-kata Tuan Jingyuan memberi Longchen pemahaman baru. Karena Dao Surgawi begitu besar, tidak ada di dalam, tidak ada di luar, tidak ada awal dan akhir. Makhluk hidup apapun di depannya sama tidak berarti dan bodohnya dengan katak di dalam sumur. Bagaimana itu bisa dikendalikan oleh orang lain? Namun, kesengsaraan Surgawi memang menargetkannya. Ini tidak diragukan lagi. Menurut kata-kata Guru Jingyuan, Dao Surgawi tidak dapat dikendalikan, tetapi kesengsaraan Surgawi tampaknya dapat dilakukan. Senior, terima kasih atas pengingat Anda. Saya merasa tercerahkan. Saya merasa jauh lebih baik sekarang, kata Longchen penuh syukur. Longchen selalu menjadi sasaran kesengsaraan Surgawi. Dia penuh kebencian terhadap dunia. Dia selalu sedikit bingung. Namun, setelah kata-kata Guru Jingyuan, dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik dan lebih santai. Kamu adalah orang yang membalas kebaikan dan membayar kembali keluhan. Seperti kata pepatah, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya dan setiap hutang memiliki debiturnya. Jangan salah paham, kata Master Jingyuan sambil tersenyum. Aku pasti tidak akan melakukannya di masa depan, kata Longchen sambil tertawa. Munculnya gerbang sembilan surga menandakan bahwa dunia telah memasuki tahap mekarnya bunga. Pembangkit tenaga listrik yang lahir pada waktu yang salah juga menyambut peluang baru. Pada saat itu, seluruh dunia akan memasuki zaman kemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, itu juga akan membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, sebagian orang telah memasuki Imperial Heaven melalui jalan rahasia. Mereka sudah menang di garis start. Saat Anda memasuki Imperial Heaven, kemungkinan besar Anda akan dicegat oleh mereka. Mereka tidak ingin memberi Anda kesempatan untuk tumbuh. Anda harus siap secara mental, kata Tuan Jingyuan. Sangat jahat, Longchen tertegun. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana orang kepercayaannya telah memasuki dunia sembilan langit, sepertinya dia tidak perlu khawatir. Siapa yang berani pamer dan membiarkan istri mereka memukuli mereka sampai mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Dekan dan ketua Ola juga memasuki Imperial Heaven untuk membuka jalan bagi kita. Longchen tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan bertanya. Tuan Jingyuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil sapu dan terus membungku untuk menyapu lantai. Longchen menyadari. Sepertinya tata letak akademi bahkan lebih jauh dari yang dia bayangkan. Setelah kembali ke kediamannya, Longchen segera memasuki pengasingan. Dia ingin menstabilkan wilayahnya secepat mungkin.